Menyambut hari jadi Kabupaten Tabalong ke-54, Badan Pengelola Tretribusi dan Pajak Daerah akan menghapus sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atas pajak terutang. Kepala Bidang PBB BPHTB Alipansyah mengatakan penghapusan sanksi administratif tertujuan untuk memotivasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak sehingga berdapat positif dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong. Rencananya kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020. Akan tetapi hal tersebut masih harus menunggu peraturan Bupati sebagai dasar payung hukum agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan. Penghapusan sanksi administratif ini adalah penghapusan denda atas pajak daerah yang sebelumnya sebesar pajak itu. Jadi kan ada denda pajak-pajak misalnya kayak PBB itu ada yang penuhakan-penuhakan kan kena denda itu. Ya kena denda, karena sudah melampaui batas ketuk tempuh sehingga ada dendanya. Nah dalam rangka hari jadi ini denda itu dihapuskan dengan peraturan Bupati ini. Sanksi administratif yang akan dihapus diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.